Bapak orang mana? Orang mana? Orang Indonesia, Sampai. Madura berarti? Madura. Di mana hotelnya? Hotelnya... Hemam. Hemam? Ini mestinya sini kan hotel El Foy. Ini senara, kan di teman. Jadi biasa lah nama hotelnya itu kadang gak sesuai karena mungkin pindah seperti itu ya. Coba mutawibnya dihubungin, biar cepat. Kalau turun radarnya mungkin ada kesibukan, jadi pasti juga dilepon mutawibnya juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tony Al Barakat. Dan di video kali ini saya mau melihat suasana pagi di kota Suci Mekah Al Mokaromah. Video ini saya masih berada di pelataran Masjidil Harum, baru saja pulang kerja. Teman saya, sahabat yang selamat usia. Sekarang lihat ke kondisi tepi di pelataran Masjidil Harum. Kondisi pagi jam 6.40 menit. Bisa kita lihat dulu jam 6.40 menit ya, masih pagi dan masih terlihat bulan di sana ya. Kita menuju ke rumah, maksudnya menuju ke Sarasitin karena memang rumahnya di sana. Jadi mau jalan kaki dari sini sambil menikmati suasana pagi di jalan ya. Karena di sini tuh meskipun pagi jarang ada kegiatan olahraga seperti itu ya. Jadi sambil jalan kaki itu pastinya membuat kita sehat. Jadi kita sambil jalan kaki menuju ke Kontrakan. Menuju ke rumah Kontrakan ya. Jadi jalannya lewat Hotel Anjum. Jalannya lewat Hotel Anjum ini. Para jemaah yang hotelnya Anjum juga masih ada ya. Masya Allah. Mau kemana pak? Mau kemana? Ini mana? Ke Sasar. Ke Sasar. Ke Hotel Anjum tadi? Hotel Anjum. Hema. Jangan lupa nanti kakak. Gue bunda. Hema. Sudah di hubungi. Oh sudah di hubungi. Hotel Anjum. Hotel Hemam. Bukan ini yang ada di sini. Ini teman 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 teman. Oh ganti hotel mungkin ya. Hotel apa namanya? Hemam? Hemam. Hemam. Saya juga nggak tahu Hemam. Kalau ini adanya di sana. Kalau yang di sini. Tapi mungkin sudah pindah ini ya. Kalau. Dari Madinah. Dua area boleh ganti. Sawed Al-Qaed. Oh mungkin tidak sesuai. Teman 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 teman. Teman 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 teman. Teman 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 teman. Sudah. Untung nggak aja kalau udah di hubungi. Ini belakang apaan. Dekat sini Anjum. Dihankan teman 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 teman. Iya. Tugas di sini. Saya tugas di sini. Sudah 11 tahun. Dari mana? Banten. Banten. Tugas di sini. Gatuh orang mana? Hock? Orang mana. Orang ini. Saya sampai. Madura. Madura berarti. Madura, iya kan. Madura. Dibadah apakah? Hotelnya. Hemam. Hemam. Mestinya sini kan hotel Salit Al-Qaed ini. Iya. Kan tidak, kami teman. Tentanglah. Memang teman. jadi biasa lah nama hotelnya itu karena kadang nggak sesuai karena mungkin pindah seperti itu ya tapi udah dihubungin ya karena ada nomor saudinya ada nomor Indonesia nya juga pembimbing turleder ini yang ditari yang dihubungin turleder nya ini ada juga mutawibnya tapi udah dihubungin coba mutawibnya dihubungin biar cepet kalau turleder nya mungkin ada kesibukan jadi pasti juga ketinggalan sama temen tinggal kalau ketinggalan sama temen itu pasti bingung kok kurang nomor lagi ah kok kurang nomornya berhak 056 845 572 coba nomornya kurang nyambung enggak enam dua kali enam enamnya itu bukan kode iya 056 kan iya 84 84 55 72 kan itu kan kode yang 966 yang ngasih nomornya apa saja itu kan kurang nomornya 056 056 845 572 dihubungin ya salah di nomornya 056 di WAJ WAJ baru pagung yang mana yang bawah yang bawah itu kan bukan mutawib iya kadang itu ada beli tiketnya dari situ berarti nyambung ya itu kan kantor ji bapak kan dia disini berarti uang barusan posisinya di mana katanya di kompublikasi di sini dulu tini coba WAJ itu yang mutaw.. yang.. turradernya ji biar cepet mungkin gila diangkat ini bagus namanya diangkat juga itu di kantor jadi dia itu enggak enggak bisa menghubungin lagi ketur ledarnya yang mutawibnya itu salah iya enggak bakalan muncul iya enggak udah dihubungin lagi mutur ledarnya Anjung yang dekat mobil-mobil taksi halo Assalamualaikum Pak Haji posisinya dimana sekarang ya Pak Haji dari Kubri Misvalah lurus aja itu kan ada Dorotahir ya dari Dorotahir lurus aja sebelum Hotel Anjung Pak Haji posisinya ada di depan Hotel Anjung ya Pak Haji dari Misvalah itu menghadap kesini kan Kejabal Umar menghadap Kejabal Umar ya nanti Pak Haji itu kan ada markas sempat yang masuknya untuk yang Umroh serlock di serlock enggak itu kan enggak terpakai kan iya selepas itu Bapak Haji lurus aja sepertinya ada di depan Hotel Anjung di depan Hotel Anjung di depan Hotel Anjung dia datangnya dari sana di Misvalah Hotelnya kayaknya serlock aja kasih aja serlocknya disini dia ngelfon di WA kan? iya 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 tadi iya 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 kita tunggu sebentar kita jalan ayo pak saya duluan ya baik teman-teman kita lanjut pulang karena bapaknya sudah ditungguin ya ada yang kita lanjut aja sudah ditelepon juga tadi sudah dijelasin jalannya dari misbalah ke sini ke dekat hotel Anjung dan bapak itu nungguin disana karena apa namanya tadi nge-WA nya pakai HP bapak itu dan bapaknya hotelnya disini di Anjung jadi ketemu sih sama bapak itu disana ini jalan ke Jarwal untuk jemaah haji nih yang mau dekat jalan kaki ke hotel Kiswah ini lewatnya kesini teman-teman untuk para calon jemaah yang mau ke hotel Kiswah bisa lewat sini itu lebih dekat ya dibanding naik bis ke mana ke Sip Amir kesana ya karena kalau naik bis ke Sip Amir itu jemaah haji jalan kaki lagi kalau dari sebelah sini jauh tapi kalau jalan kaki dari sini langsung ke hotel Kiswah itu langsung dekat ya disini jalan kaki paling 10 menit nyampe hotel Kiswah tapi karena saya tidak kesana karena pulangnya ke sebelah sini karena mobilnya ada di sini di jembatan Saramansur ya kasihan ji yang tadi kesasar ya jemaah tapi alhamdulillahnya itu ada yang bantuin ya ada yang nolongin jemaah umrah juga jadi sudah sudah diteleponin dari tadi ya jadi ditungguin terus sama bapaknya jadi hotelnya di Miss Palace saya juga tidak tahu ya hotelnya tetapi hotel yang ada di ID cardnya itu saya tahu tetapi karena memang bukan itu hotelnya jadi berubah mungkin ya sudah disini jadi ada perubahan hotel seperti itu saya tidak tahu yang itu hotelnya apa namanya mungkin hotel kecil atau baru gitu gimana udah di depan Dartoid berarti tadi sudah deket tadi pas ditanya udah di depan Dartoid ya berarti sudah deket terima kasih Alhamdulillah Bapak itu yang tadi yang teleponin sabar juga baik nungguin sampai apa namanya mau datang turledernya tadi menomor mutawibnya itu kurang ya dan nomor mutawibnya itu cuma ada 11 9 biasanya kan 10 ya jadi menginformasikan ya ini mah bukannya harus teliti ya bagi yang jadi catuk nomornya itu ya bagi yang pemikin ID card yang nantinya bakal dicantumin di ID card mungkinnya harus normal ya maksimal dalam jangka 24 jam itu harus pembang dikarenakan namanya jamaah nih jangankan yang muda yang tua yang muda sama sebagian mungkin ada juga yang ditasar baik selagi melaksanakan ibadah umroh maupun melaksanakan ojaroh di berbagai tempat di Madinah di Mekam supaya kan ada yang ketinggalan tidak seperti bapak yang barusan alhamdulillah kita udah tolong maka sebelumnya anda tak aja bapak kejauh juga tidak maaf dan alhamdulillah sudah datang ke depan yang tercantum di petangga tersebut ada kurang nomor 1 jadi cuma 9 jadi tidak bisa dihubungi saya dulu pernah juga beberapa bulan yang lalu nomornya tidak tercatat semua jadi nomornya salah pas ngehubungi susah juga pas ngehubungi nomor yang ada di bawah seperti yang tadi nanti tulis pas dicatat itu katanya dia cuma beli tiket doang dari nomor itu jadi dia tidak bertanggung jauh katanya cuma beli tiket doang dari situ jadi dia itu bukan turleather atau mutawi katanya cuma beli tiket doang jadi gak tahu siapa jemaahnya yang mana yang punya siapa gitu gitu ya segitu aja ini mas saya mengkomosikan bagi yang tercantum baik dari trepal manapun mohon kerja dengan cermat agar apa memfasilitasi itu para jemaah agar biar terlindungi seperti saya pribadi ikhlas menolong dari semua jemaahnya selagi ada di depan mata masjid mobil j beliau mondok dimanapun di wilayah pekah tentunya dan bagi yang tersantum di edikat edikat yang merasa menjadi petugas ini menghimbau aja semoga dalam jangka 24 jam itu anda semua harus waspada dikarenakan apalagi ada jam jam jamaahnya menunaikan ibadah umrah misalnya harus standby dalam jangka 24 jam baik siang maupun malam gitu aja semoga berjalan dan ini dan ini perjalan masuk ke depan hotel anjung depannya seperti ini hotel anjung baik baiklah teman kita sudah di depan hotel anjung untuk video ringannya sampai disini saja semoga videonya bermanfaat dan tadi seperti itulah kita saat mau melihat kondisi pagi di pelataran sampai berjalan ke sini ternyata kita ketemu sama bapak-bapak yang kesasar kebingungan dari sampang dari madura ya dari madura dan sudah ada yang ngolong bapak itu baik banget dan alhamdulillah sudah mau dijemput sama tour ledernya untuk bedaringannya sampai disini saja saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman dari kota Sucimaka Al-Mukaroma semoga teman-teman bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan bisa jarak kematian Rasulullah Amin untuk bedaringannya sampai disini saja saya